Soal diketahui, bakteriofak adalah virus yang menginfeksi bakteri. Yang ditanya, bagian bakteriofak yang berisi DNA adalah? Baik, bakteriofak itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Nah, sama seperti virus pada umumnya yang dapat hidup luas di alam. Bentuknya juga hampir sama, dia terdiri dari sebuah inti asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein. Nah, seperti virus juga, dia ini harus punya sel inang untuk dapat bertahan hidup. Nah, struktur bakteriofak itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada kepala, ada kapsit, dan juga ada ekor. Oke, yang pertama, bagian kepala virus ini, dia berbentuk polihedral yang di dalamnya berisi asam nukleat. Bisa DNA, bisa RNA. Dan bagian luarnya ini diselubungi oleh suatu protein pelindung yang kita sebut dengan kapsit. Yang struktur nomor dua. Nah, selain itu, di dalam virus ini juga terdapat enzim lisozim. Yang berfungsi untuk merusak dinding sel saat virus menginfeksi sel inang atau bakteri. Nah, kalau kapsit, itu kan selubung yang tersusun atas molekul protein, selubung yang menyelubungi kepalanya si bakteriofak. Nah, satu unit protein yang menyusun kapsit ini disebut dengan kapsomer. Kapsit ini berfungsi untuk memberi bentuk pada virus, dan juga melindungi virus dari kondisi lingkungan yang buruk. Nah, yang ketiga, ada ekor. Ekor virus ini berfungsi sebagai alat penginfeksi ke sel inang yang diserangnya. Ekor ini digunakan untuk melewatkan asam nukleatnya ketika mulai menginokulasi si sel inang. Nah, pada bagian ujung ekor, terdapat serabut ekor. Ujung serabut ekor ini merupakan penerima rangsang atau reseptor. Oke, dari penjelasan berikut, dapat kita simpulkan bahwa struktur dari bakteriofak yang berisi asam nukleat, baik itu DNA, ataupun RNA, yaitu terdapat pada kepala si bakteriofak yang berbentuk polihedral. Maka jawabannya adalah yang C.